assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel dapur mami arsen kali ini aku bikin cemilan winko babat teflon enak banget bahannya simpel banget sekarang kita lihat aja si winkonya itu teksturnya lembut banget gurih terus menurut aku manisnya pas oke deh kita lihat aja video berikut ini 150 gram tepung ketan putih 200 gram kelapa parut ini aku kelapanya pakai kelapa muda ya gula pasir 3 sendok makan 1 per 4 sendok teh garam 50 gram mentega yang sudah dilelehkan terus kita aduk sampai tercampur rata selamat menikmati 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 terus kita aduk sampai adonannya itu menjadi lembut Tapi dia Tidak terlalu lembek Terus juga tidak terlalu kering Supaya adonnya tidak retak Pas nanti dipanggang Di teflon Nah siapkan teflonnya Terus juga apinya tuh kecil banget Aku disini cuma pakai Satu sendok makan aja Terus dirata-ratain Kayak gini Supaya bentuknya bulat Kalau dirasa kurang manis Menurut kalian bisa juga Ditambahin 2 sendok makan gula pasir lagi Jangan lupa dibalik Kayak gini Nah jadi deh Winko babat teflon Bahannya juga ekonomis banget Terus gampang banget Ini tuh gurih Terus manisnya pas Menurut aku Lembut banget Bisa banget Bisa banget Dicobain di rumah Gue cemilan Oh iya Satu resep adonan ini Menghasilkan 12-13 Winko babatnya Terus tadi aku Cuma Pakai satu sendok makan aja Jadi hasilnya segitu Kurang lebih 12-13 Oke deh temen-temen Makasih ya Udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa